Japan plans to unveil a prototype new 6th generation stealth fighter platform in 2024 called the Mitsubishi FX Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia dan pendapatan domestik bruto, PDB, sebesar 5 triliun dolar Jepang telah berada dalam perjalanan menuju status kekuatan dunia selama beberapa dekade Jepang bersama Italia dan Inggris mempercepat pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 demi menyaingi Tiongkok dan Rusia Perusahaan yang akan terlibat dalam produksi jet tempur generasi ke-6 ini adalah Biasystem, Inggris, Leonardo, Italia, dan Mitsubishi Heavy Industries Jet tempur generasi ke-6 GCAP ini memiliki sayap yang lebar dengan tujuan untuk memaksimalkan kemampuan aerodinamiknya Jet tempur generasi ke-6 ini akan dilengkapi peralatan teknologi radar tingkat tinggi dan berbagai senjata hebat Belum disebutkan nama resmi jet tempur generasi ke-6 buatan ketiga negara ini Pesawat tempur generasi ke-6 ini nantinya akan menggantikan Eurofighter Tipon, Inggris, Mitsubishi F2, Jepang, dan pesawat andalan Italia Perlombaan jet tempur generasi ke-6 bakal ramai karena Tiongkok sudah lebih maju dari negara lainnya Tiongkok juga berpacu mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 Menariknya, Rusia juga demikian Hal ini juga akan menangani masalah agresi terus-menerus dari Korea Utara dan Tiongkok Kemajuan Tiongkok sempat membuat banyak negara merasa tertinggal Rusia juga mengembangkan pesawat generasi ke-6 dengan nama MiG-41 Kini, pesaing nyata dari pesawat generasi ke-6 Tiongkok datang dari Jepang, Italia, dan Inggris Aliansi Trilateral Inggris, Jepang, dan Italia menyatakan akan mempercepat program ini Dan diharapkan juga siap beroperasi pada 2035 Bagi Jepang, ini adalah salah satu alasan mengapa pesawat tempur generasi ke-6 merupakan aset yang terlalu penting untuk tidak dikembangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!